Intro Hai sahabat kece dan pageant lover Sebelumnya saya mau ucapin Happy birthday to you Ya spesial buat Miss Internasional Indonesia 2019 Dan Putri Indonesia Lingkungan 2019 Jolin Mary Colok Rotin Sulu Semoga panjang umur Sehat sentosa dan pastinya Hal-hal yang terbaik selama tahun ini Mampu Jolin raih Amin Yes hari ini 15 Mei 2019 Jolin berulang tahun yang ke 23 Jadi buat yang tadi sempat pada julid Mengenai ketidakhadiran Jolin Pada pembekalan mengenai public speaking Dan cara menghadapi media Oleh Farhan Nisa Yang saat ini menjadi news anchor CNN terjawab sudah ya Bukan karena lagi marahan sama Fred Atau karena males dan lain-lain Ya pageant lover julid pasti selalu punya Opini yang aneh-aneh ya dalam membuat gosip Oke Jolin sendiri hari ini mengunjungi Panti Asuhan Budiluhur Jakarta Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke 23 tahun Dalam momen tersebut Jolin tampak menikmati keseruannya Bersama anak-anak Dari nyanyi bersama Mendengarkan dongeng Berbagi hadiah dan juga foto bersama Selepas menikmati keseruan Bareng anak-anak Panti Asuhan Malam harinya Jolin tampak Kembali merayakan Hari bahagianya tersebut Bareng keluarga besar Yayasan Putri Indonesia Tapak hadir Frederika Jessica Bapak Mega Angkasa Dan ibu putri Kusuma Wardani Dari Yayasan Putri Indonesia Kemudian hadir juga Sonia Vergena Citra Putri Indonesia 2018 Dan Wilda Octaviana Citungkir Mereka tampak cantik Dengan balutan busana Serba Putih Iya bisa dibilang Tahun ini para putri sekitar Memang istimewa Baik Fred Jolin Maupun Jessica Semuanya memiliki fanbase Yang lumayan banyak Dan akun Instagram mereka Juga sudah diverifikasi Dengan tanda centang biru Semua oleh Instagram Bahkan Jolin sendiri Sudah memiliki followers Sebanyak 206 ribu Angka yang lumayan banyak Bagi seorang putri Indonesia Yang baru menjabat Dalam hitungan bulan Sejauh ini Ketiga putri Indonesia Yang biasa disebut Dengan trio Flores ini Lumayan disibukan Dengan jadwal Dan rangkaian kegiatan Dan pastinya Juga pembekalan Seperti kemarin Trio Flores juga mengikuti Sesi sharing class Bersama Dearis kita Mengenai public speaking Dan pekerjaan Apa pun nantinya Mau jadi artis Mau jadi bisnis Moment Kita butuh yang namanya komunikasi Kita gak bisa diem Kita gak bisa Gak ngomong Karena informasi kan harus sampai Itulah gunanya public speaking Sebenarnya Menyampaikan informasi Kebayang akan sangat sulit Ketika kita gak bisa Menyampaikan informasi dengan benar Kemudian ketiganya juga kembali Melanjutkan sharing classnya Bersama Bunga Jelita Putri Indonesia 2017 Mengenai catwalk dan pose Sampai jumpa di video selanjutnya Well, yang pasti mereka memiliki plus dan minus masing-masing ya. Namun kita yakin mereka akan terus berproses untuk memberikan yang terbaik pada waktunya nanti. Selamat bertransformasi Tria Flores. Dan sekali lagi, happy birthday Jolin Merry Colok Rotin Sulu. Semoga terus berproses menjadi Jolin yang lebih baik lagi dan terus menginspirasi anak muda Indonesia. Kalau misalnya kamu itu di ibaratkan sebagai sebuah makanan, kira-kira kamu makanan apa itu dan kenapa? Saya akan menjadi S. Kenapa? Karena menurut saya S itu selalu menyukurkan dan everyone likes. Dari jawaban ini, kalau Fred ya aku tanya ya, kita jadi koreksi ya, mengkoreksi yang ini ya. Kalau kamu sudah jadi wartawan misalnya, kamu jadi penonton, melihat di wawancara kayaknya seperti itu, quick question misalnya. Kamu pasti akan bisa melihat, oh J.C.K.P.T. yang ini karakternya, J.L.I.A. Wah, senyum, kan? Kamu langsung senyum, kan? Mendengar jawabannya yang saat itu, ice cream, kenapa? Karena menunjukkan dan semua orang suka ice cream, gitu kan. Reaksi pertama sebagai penonton yang akan aku sebutkan adalah, oh so cute, right? Terima kasih.